Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Reda Hanif dan kali ini kita mau bahas motor ini nih Ini motor Supra, Astrea Supra, ini kinclong bener, liat tuh Kayak abis di coating ya bodinya ya Ini sama yang punya tiap hari emang dipoles mulu, biar kinclong Di sebelah saya ini ada Honda Astrea Supra tahun 2001 Iya, dulu waktu pertama kali keluar tahun 97, ini namanya Honda Astrea Supra Gak pake X, gak pake double X, gak pake V Tapi kalau kalian perhatiin lebih detail, Supra ini agak tersesat ya Karena Astrea Supra pertama kali keluar, itu dia gak pake rem cakram Terus, dia juga waktu pertama kali keluar, itu depannya oren Bagian lampu sennya Dan ini stikernya, ini stiker tahun 98 Jadi ini sebenernya motor yang tahunnya lebih muda, tapi pengen keliatan lebih tua Memang agak aneh yang punya Dan motor ini adalah motor paling laris pada zamannya Rasanya tuh waktu itu, kan Astrea ada juga tuh namanya Astrea Legenda ya Itu gara-gara ada motor ini, Astrea Legenda penjualnya langsung merosot Setelah orang-orang pada pengen beli Astrea Supra semua Kalau oleh motor ini tuh biasanya identik sama orang yang pake baju safari coklat empat kantong gitu ya Dan motor ini saking larisnya, dulu abis Krismon, itu Indonesia banyak banget barang Cina masuk Nah, motor Cina pertama kali masuk itu yang paling laris adalah motor Cina yang menyerupai Supra Bentuknya mirip persis, mesinnya mirip persis, tapi durability-nya beda Karena motor ini terkenal sangat bandel, sangat irit, meskipun larinya nggak ada Tapi kalau dikorek, larinya bisa kencang, tetep Motor ini karena waktu itu sangat laris gitu ya Sampai waktu itu kan tahun 98 abis krisis banyak motor Cina masuk yang harganya murah-murah Itu rata-rata motor Cina yang laku itu bentuknya sama semua sama Supra Sama Astrea Supra atau Supra X Tuh gue waktu itu ingat ada merknya ada Kinky, Viva Motor Ada merknya Sanex, KTM dong ah Ada Gialing, oh macem-macem lah pokoknya banyak banget Kalian bisa komen di bawah motor Cina apa yang merknya kalian masih ingat Tapi memang, motor ini kalau kita lihat bentuknya tuh bagus ya Lihat depannya, samping, belakang tuh bentuknya proper Nggak yang aneh-aneh kayak motor sekarang yang lancip-lancip atau gimana gitu ya Ini ya fine-fine aja Dan abis motor ini, Honda tuh ngeluarin berbagai macam model dari Honda Supra Pertama, Honda Supra X, dia pake rem cakram Honda Supra Double X, dia pake kopling, pake cakram Honda Supra V, dia pake kopling, tapi depannya masih tromol Terus abis itu Supra X mulai eranya 125 Yang udah mulai gede, mulai gambot Basisnya dari Honda Charisma sebenernya Ini motor ya, waktu jaman gue masih SMA tahun 2008, gue naik VGR tahun 2005 Ini motor meskipun sudah diskontinue pada saat itu Tapi ketika gue di lampu merah, itu kanan, kiri, depan, belakang itu Supra X semua rata-rata Abis itu baru yang lainnya, ada Jupiter, ada X125 dan kawan-kawannya Nah, penyakit dari motor ini itu biasanya ada di bodinya Karena bodinya kalau udah kemakan umur, biasanya jadi renggang dan mulai bunyi-bunyi Terutama di bagian atas sini, makanya ini motor kondisinya bagus banget Karena semuanya masih fit ya Biasanya udah mulai renggang, terus dikasih pake cable ties Dibolongin biar dia gak goyang-goyang Dan entah kenapa, Supra dari zaman dulu sampai zaman sekarang Gak tau yang GTR ya, yang GTR Salah ya Ya, itu penyakitnya tetap, bodinya itu masih bergetar Entah kenapa sampai sekarang gak sembuh-sembuh itu bodi bergetar Tapi yang Honda-Honda yang Matic justru malah bodi-bodinya itu lebih kuat Dibandingkan dengan Honda-Honda yang bebek pada zaman dulu Motor ini, dia peleknya masih pelek jari-jari Kalau motor zaman sekarang pake pelek jari-jari mungkin bakal dibilang Waduh, kato, segala macem Karena emang gue pengalaman pake VGR dulu ya Itu pelek jari-jari sering banget yang namanya bermasalah Mulai dari kena lubang bengkok Terus dalamnya karatan Terus kadang-kadang tuh bahan kita kempes ya Itu kempesnya bukan gara-gara kena paku Tapi gara-gara band dalamnya tuh kesobek Dari si pelek jari-jarinya Ngeselin gak? Makanya gak heran kalau misalkan pelek jari-jari itu banyak mulai ditinggalkan Karena kalau buat harian itu rada nyusahin Tapi kalau kita pake buat gaya itu beda lagi Dan kalau misalkan kita pake buat motor trail itu bagus pake pelek jari-jari Dibandingkan dengan pelek racing biasa Pelek jari-jari ini juga harganya lebih murah Jadi kalau motor jaman dulu tuh ada namanya CW sama non-CW Cash wheel Nah yang cash wheel itu adalah pelek yang racing Biasanya kalau motor jaman sekarang udah pake pelek racing Itu bandnya tubeless udah gak pake band dalam lagi Gue udah cukup deh pake motoran pake band dalam Berapa kali tuh kempes Sekarang kita bahas soal mesinnya Ya mesinnya ini biasa aja Kenceng juga enggak Tapi iritnya pake banget Dan mesin motor ini itu awetnya luar biasa Gak ganti oli kelamaan juga masih jalan nih motor Karena emang mesinnya ini udah terbukti Dan kalau misalkan kalian baca sejarah tentang mesin C-series dari Honda Itu ada hubungannya sama Kimco Gak percaya? Silahkan google Terus mesin ini Kalau kita lihat Bodi segala macamnya ini motor masih kinclong dan bersih Harap maklum kalau motor ini kerawat banget dan bersih Serta kinclong karena motor ini adalah milik salah satu orang Orang di Auto Net Care Nah bayangkan kalau motornya aja dirawat Apalagi mobil kalian gitu loh Iklan Mesinnya ini sebenernya bersih Tapi keliatannya agak kotor Kenapa? Karena memang mesinnya si Honda Supra ini Dia dikasih lapisan lagi kayak semacam cat Jadi kalau misalnya catnya itu udah mulai pudar Itu udah keliatan bare metalnya ini keliatan disini Nah ini keliatan dia udah mulai pudar Makanya keliatannya jadi agak kotor Padahal dia bukan kotor Tapi memang lapisan di atasnya itu udah mulai pudar Terus kita lihat bagian belakangnya sini ya Ini kenal potnya panjang sekali besar Dan tentunya mengkilap Nah ini Karena dia gak di cover sama sekali Gue pernah kenal gitu ya Itu biasanya Kalau kita gak hati-hati Pas turun Kalau kita lewat kanan itu Betis kita bagian belakangnya itu suka kena beginian Dan melepuh Waduh itu rasanya luar biasa Langsung dikasih odol Nah ini shockbreaker ya Ini kebetulan shockbreakernya pake Honda Wind Jadi shockbreakernya lebih tua lagi Dan sampai belakang ini semuanya masih standar Jadi bener-bener terlihat original Tapi kalau misalkan motor ini dibikin lebih tua lagi ya Ini lampu belakangnya itu harusnya dia warnanya oren Bukan warna bening seperti ini Sekarang kita ngomongin soal spesifikasi dari motor ini Nah motor ini spesifikasinya itu pada zaman dulu itu tergolong canggih Kenapa? Karena dia empat tak Ya dulu tahun 97 itu masih zamannya era dua tak Yang berisik polusinya berasa Nah motor ini hadir dengan empat tak Memang larinya gak ada Tapi dia sangat irit Gak berpolusi dan getarannya lebih minim Nah tenaganya berapa? 7,3 PS Di 6000 RPM Kecil banget Dan torsinya itu cuma 7,3 Nm juga Jadi kalau kita barengin torsi sama tenaganya motor tahun 97 sama motor zaman sekarang Itu beda banget ya Kalau motor zaman sekarang kan 125-150 cc itu tenaganya udah sampai 12 PS, 14 PS Jauh banget dibandingkan dengan motor zaman sekarang Tapi dia ada satu hal yang cukup canggih di motor ini pada zamannya Yaitu dia punya ini nih Gigi transmisi baru Empat kecepatan Sistem rotary Jadi kalau udah sampai gigi empat Kita masukin lagi Kedepan Dia langsung masuk ke netral Habis itu baru gigi satu lagi Keren kan? Pada zamannya keren Terus motor ini punya kapasitas oli kecil Cuma 0,7 liter Liter Jadi nggak sampai 800 mili Kan biasanya satu oli itu 800 mili ya Dia cuma 700 mili doang butuhnya Jadi ada sisanya 100 mili Terus dia juga masih pakai kaburator Karena Supra yang pertama kali pakai injeksi Itu adalah Supra X125 PGM-FI Jadi dulu ada yang seri khusus ya Ada Supra X125 biasa Sama PGM-FI Sekarang kita ke bagian sini Dan disini ada rantainya Motor ini Meskipun dia mesinnya sangat awet Dia punya problem di bagian rantai Tapi bukan putus ya Rantainya ini suka kendor Terus kadang-kadang suka berisi Ya kurang lebih kayak gitu-gitu doang sih Cuma dari sini bisa kita atur nih Kalau misalnya motor ini Rantainya itu udah mulai longgar Nanti kalau kita putar disini Dia akan tertarik ke belakang Dan buat teman-teman juga Kalau punya masalah sama rantai Supra-nya Lebih baik pakai rantai merk lain aja Yang lebih bagus Karena rantai bawaannya itu Ya rata-rata begitu deh Itu kata yang punya loh ya Ini kalau nggak salah Merknya pakai Triple S dia Terus ini kuncinya Ini sama seperti Astra ya Kita buka aja disini Nah Oke Di bagian sini Ini masih rapi ya Dia dapet bagasi Ini yang ukurannya lumayan pada zamannya Terus ini tankinya Itu kecil Dia kalau nggak salah cuma sekitar 3 literan Dan zaman dulu tahun 1997 ya Isi bensin Itu cuma 2 ribu Langsung penuh Karena kalau nggak salah dulu cuma 800 perak gitu per liternya Sekarang Lo ke pembensin Isi 2 ribu Di ketawain paling Nih Sebelah kanan sini Ini kosong Tapi ada satu tombol Ini buat elektrik starter Ini getarannya masih berasa sih sebenernya Tapi dibandingkan dengan motor-motor Mungkin Force One Atau F1ZR Atau Suzuki Tornado Ini getarannya lebih halus Terus Ini kalau udah nyala Motor zaman dulu Itu lampunya nggak langsung nyala Kayak motor zaman sekarang Kita masih nyalain dulu dari sini nih Baru dia nyala Dan warnanya lampunya kuning Terus Kalau kita mau high beam Pencet disini Cekrek Abis itu launya disini Disini ada lampu sen Sekiri Kanan Tapi entah kenapa Indikator ini ya Kalau kita pencet Itu rasanya mewah loh Ya ada klak suaranya Kayak suara roti Ini ya Terus speedometernya Buat zamannya Ini menurut gue mewah ya Keliatannya clear jelas Dan Angka-angkanya itu elegan Terus kalau kita masukin gigi satu Nah Langsung Satu dua tiga Itu warnanya Oran Tapi pas netral Warnanya hijau Neng Terus kalau misalkan Motor ini Akinya lemah Atau akinya soak gitu ya Tenang aja Kita gak perlu ribet Harus ganti aki baru Gak pake aki pun juga bisa gitu ya Kita tinggal selah di bagian sini We We Udah nyala Anak-anak jaman sekarang Gak tau nih Ada fitur beginian Di motor jaman dulu Dan di bagian sininya Sini atau disini ya Biasanya ya Itu suka dikasih gantungan kayak gini Buat naruh barang belanjaan Nah sebenernya motor bebek itu Kenapa dia desainnya ada beginiannya Itu kan Dulu tuh dibilangnya motor bebek itu Buat motor perempuan Soalnya kalau perempuan pake rok gitu ya Dia mau ke sini Itu gak perlu ngangkat kaki terlalu tinggi Kalau motor laki kan Dari belakang begini kan Nah kalau motor bebek Itu tinggal begini doang Nah Tapi ternyata Motor bebek Lakunya justru Di Laki-laki Akhirnya Sama seperti motor Matic sih Akhirnya juga laki-laki kan yang pake kan Kadangnya kan motor Matic tuh Mio Pertama kali iklannya tuh cewek kan Tapi akhirnya yang pake Mio Banyak kan cowok juga Gitu Oke Mungkin itu aja Nostalgia kita kali ini Bersama Honda Supra Kalau kalian pernah pake motor ini Dan punya cerita menarik Bisa langsung komen di bawah Nanti Insya Allah akan gue baca Dan jangan lupa untuk Like video ini Subscribe jika kalian belum Sampai jumpa di vlog berikutnya Saya adalah Anif Pamit dulu Terima kasih telah menonton Bye Bye